Oke teman-teman jumpa lagi dengan anak Tani 45 Kalau teman-teman lihat ini adalah tangkai dari bunga yang kemarin sudah berbunga Ternyata gugur teman-teman Hal ini diakibatkan karena kemarin itu sudah lama tidak saya pupuk Karena kebetulan kemarin itu pupuknya kehanyut kena banjir teman-teman Saya menggunakan pupuk NPK biasanya Karena dalam kandungan NPK banyak sekali unsur-unsur yang terkandung untuk pembungaan dan juga penguatan pada bunga itu sendiri teman-teman Dan ini buahnya hampir masak teman-teman Dan bisa teman-teman lihat ini bakal bunga Biasanya karendang ini kalau berbunga berbuah setelah itu berbunga Jadi saling susul menyusul teman-teman Jadi buah dari karendang ini tidak ada musim Jadi kalau sudah berbuah akan seterusnya berbuah teman-teman Ini sudah lumayan banyak yang diambil Dan ini juga salah satu bakal bunga masih terlalu kecil Tanaman karendang ini sangat menarik sekali teman-teman Jadi kalau ada di dalam pot Dengan buah merah merona seperti ini tampilannya sangat bagus sekali Dan untuk perawatannya untuk semua tanaman buah itu harus sering-sering melakukan pruning teman-teman Biar pertumbuhannya itu bisa kita kontrol dan juga lebih rapi Kemarin sudah saya cangkok dan pruning ini saya ditujukan untuk pruning dari cabang-cabang baru yang tumbuh di sekitaran batang yang sudah saya cangkok ini teman-teman Biar tidak mengganggu dari pertumbuhan pengakaran dari yang saya cangkok kemarin Jadi batang-batang baru seperti ini dipangkas Biar akarnya efektif dan juga bisa merangsang pembungaan Biar nanti buahnya bisa tumbuh lebat Ya di video kemarin saya menjangkau hampir sembilan Ya kurang lebih sembilan yang dijangkau batangnya teman-teman Dan Alhamdulillah ini sudah mulai tumbuh akar Bekipun masih belum terlalu gondrong ini teman-teman Tapi ya Alhamdulillah sudah berhasil Ya lumayan lah nanti bisa diperbanyak Dengan harapan nanti bisa cepat berbuah Seperti indukannya ini teman-teman Dan untuk pemupukan teman-teman Saya kadang menggunakan pupuk organik POC yang saya bikin sendiri Dan saat ini saya menggunakan pupuk NPK-16 teman-teman Kandungan dari pupuk NPK produkan pabrik ini Sangat lengkap teman-teman Jadi ya keuntungannya kita bisa mengontrol Kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kita Untuk takarannya biasanya saya menggunakan NPK ini Setengah sendok saja untuk dipot ini teman-teman Karena ya ini berdasarkan pengalaman saya saja Soalnya kalau NPK ini kalau terlalu banyak Nanti bisa berakibat fatal pada tanaman kita teman-teman Bisa daunnya nanti mengering Dan juga berakibat kalau fatal bisa sampai mati Dan ini bibit karindeng yang saya semai dari biji Saya cukup menggunakan dua putir saja Tiap potnya Ini usahanya kurang lebih sudah ada yang satu bulan Dan ada yang dua bulan nih teman-teman Nah yang ini yang tiga bulan ini Yang paling utara Yang paling atas nih teman-teman Dan untuk pupuk NPK 16 ini sangat tinggi sekali Mengandung kalium teman-teman Jadi unsur kalium ini sangat dibutuhkan Untuk perangsangan pembungaan dan juga pembuahan Kalium sendiri juga bermanfaat untuk Menahan atau mencegah dari kerontokan bunga teman-teman Jadi bisa teman-teman aplikasikan Untuk tanaman buah Kalau teman-teman punya di rumah Kalau saya sendiri biasanya saya seling teman-teman Jadi kalau sudah NPK nanti dua minggu lagi Saya akan kasih pupuk organik cair yang sudah saya buat Ini ya biar sama-sama seimbang aja teman-teman Dan dari pengalaman saya Menggunakan dua pupuk ini Ya hasilnya ya maksimal Di selang-seling seperti itu Ya terima kasih teman-teman sudah menonton Semoga aja bermanfaat Salam anak tani Selamat menikmati